Kembali di Sapa Indonesia Air Pekan, Saudara Satreskrim Polres Tangerang Selatan membantah telah membebaskan suami yang menganiaya istrinya di kawasan Serpong Utara. Polisi menyebut pelaku dikenakan wajib lapor. Menurut polisi, wajib lapor diterapkan selama proses penyelidikan berlangsung dan pengumpulan barang bukti KDRT, salah satunya adalah hasil visum korban. Jika pelaku terbukti bersalah, bisa dijerat dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga tengah menyelidiki ancaman yang dilakukan pelaku terhadap keluarga korban dalam bentuk percakapan suara. Ada pelaku bukannya dibebaskan dari proses hukum karena tipiring atau tidak pidana ringan. Itu tidak benar. Jadi bahwa benar, kasus tersebut merupakan tidak pidana murni. Karanya tetap lanjut. Tetap kita proses, walau tersangka tidak ditahan. Sambil kita menunggu alat bukti lainnya, menunggu hasil visum jadi juga. Sebelumnya saudara seorang suami tega menganiaya istrinya yang tengah hamil 4 bulan di rumah kontrakan wilayah Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku memukul korban hingga mengalami luka parah di bagian wajah dan menyeret korban dari halaman hingga ke dalam rumah. Pelaku baru menghentikan aksinya setelah pengurus lingkungan melerai. Korban saudara, ia merupakan istri dari pelaku. Akhirnya bisa diselamatkan warga dan mendapat perawatan di rumah sakit. Menurut keterangan tetangga dan keluarga, kerap terdengar cekcok antara pasangan suami istri ini. Pelaku sempat diserahkan ke polisi namun dibebaskan atau dikenakan wajib lapor. Sementara itu, ayah korban KDRT menyebut pelaku kerap mengancam akan membunuh korban dan keluarganya jika berani melapor soal KDRT kepada polisi. Menurut keluarga, pelaku mengancam korban melalui pesan suara. Pada waktu dia telpon sama anak saya. Dan itu disaksikan polisi tak? Ya, maka dari itu, dia meruangan merokok. Dia telpon sama anak saya, karena poisnot akan terbantai satu persatu satu keluarga. Itu yang saya, jangan pun hati saya, pori-pori saya pun saya nggak terima. Apa kesalahan saya, saya mau dibantai sekeluarga. Emang saya pambing. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mendorong polisi segera menahan pelaku penganiayaan. Pungki mengatakan pelaku penganiayaan harus dikenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Kompolnas juga akan mengklarifikasi proses penanganan kasus ini ke polisi. Baiknya pelaku dilakukan penahanan, meskipun urusan penahanan adalah kewenangan dari penyidik. Tetapi ketika kita melihat pasal yang sebetulnya bisa dikenakan kepada yang bersangkutan, yaitu pasal 44 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.